body spray yang disukai wanita bagaimana wanita itu ngecium body spray pria pria ini guys gitu kan ya bukan jadi bukan dari pria yang ngecium body spray pria gitu kan yang nanya ke aku gitu kan ya mbak posmen apa yang wanginya paling enak menurut mbaknya gitu kan ya cocok berkelas cocok mapan ya kayak gitu Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi gimana kabarnya kalian hari ini semoga hari ini kalian baik-baik aja sehat-sehat aja dan salam dalemin dengan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin dan di video kali ini aku makasih banget buat kalian yang udah like yang udah komen yang udah subscribe dan yang udah nge-share video-video aku ke temen-temen kalian oke dan buat kalian yang baru bergabung di channel aku selamat datang di channel aku nama aku Rizky Moe dan di konten kali ini aku bakalan nge-rekomendasikan wangi-wanginyan buat kalian para cowok-cowok mas-mas yang ada di sana kayak wajib nonton video kali ini jika kalian suka kalian bisa like dan juga subscribe jangan lupa tambahin satu dulu oke kita langsung aja ke videonya copcu so ya jadi di konten kali ini aku bakalan nge-rekomendasikan body spray pria yang disukai wanita dan aku bener-bener aku antusias banget karena aku udah nemu tiga produk kali ini bener-bener itu di bawah Rp50.000 dengan kategori wanginya mewah elegan ga pasaran dan juga harganya murah di bawah Rp50.000 kalau nanti ada body spray pria yang disukai wanita khusus bawa-bawaan sporty sexy main gitu kan ya aku juga punya dan kali ini untuk kali ini wanginya sementara adalah wangi yang aku rekomendasikan wangi yang mewah elegan dan ga pasaran oke kita langsung aja ke produknya dan body spray yang mau aku review ini adalah body spray yang disukai wanita bagaimana wanita itu ngecium body spray pria ini guys gitu kan ya bukan jadi bukan dari pria yang mencium body spray pria gitu kan ya jadi aku menurut penyebab aku gina sih kalau misalnya aku nyium body spray pria dan ini adalah seleraku misalnya aku seneng bawa-bauan yang mewah elegan dan ke pasaran gitu kan ya tonton terus videonya saya jadi aku bakalan ngurutin dari harganya yang terendah ke harganya yang paling mahal aku punya dari postman dan ini bener-bener banyak banget dari kalian yang nanya ke aku gitu kan ya mbak postman apa yang wanginya paling enak menurut mbaknya gitu kan ya oke jadi ini aku ngerekomendasikan adalah postman yang brown Legacy ya postman Brown Legacy jadi ini itu aku beli di supermarket di Papua harganya 25000 rupiah kalau misalnya kalian ngecek di online otomatis lebih murah karena harga di sini juga melalui proses penyiriman yang sangat jauh jadi otomatis harganya juga selisih sedikit lah paling sekitar lima ribuan aja gitu kan ya jadi kalian bisa cek sendiri harganya untuk di online oke jadi sebelumnya aku udah pernah mencoba wangi dari semua postman memang wangi itu enak-enak tapi yang paling berbeda sendiri itu adalah yang Brown Legacy kalian bisa tahu kalian mau tahu aku punya banyak banget dan ini sebagian udah aku buang ini aku punya berapa nih 4 5 dan 6 ini yang tersisa ya sebelumnya juga aku selalu memakai ini karena ini bisa ditakai cewek cowok ya itu bener-bener wanginya itu mewah elegan dan nggak pasaran oke langsung aja kita bahas jadi postman ini yang Brown Legacy diingat-ingat ya dia variannya Brown Legacy karena yang warna hitam kayak gini itu juga ada yang variannya Black Gold ya jangan sampai salah dan ini bener-bener wanginya itu soft elegan nggak pasaran itu wang-wangian yang mewah bener-bener melambangkan sosok laki-laki yang nggak nggak ditemui di laki-laki banyakan gitu kan ya kalau untuk wang-wangian ini sekali lagi-laki guys ini adalah menurut pendapat aku ya kalau misalnya wang-wangian itu juga bisa menjadi identitas dari diri kita gitu kan dan untuk kriteria wanginya wangi ini bener-bener wangi mewah elegan nggak pasaran kalau aku bisa bayangin itu dengan harga 25.000 ya kalian bisa dapat wangi semacam ini tuh bener-bener Wow gitu loh jarang banget untuk harga yang segini biasanya itu wang-wangian yang yang maskulin kayak gitu kan tapi ini bener-bener wanginya itu mewah elegan dan nggak pasaran bener-bener melambangkan cowok yang nggak nggak biasa gitu dari cowok-cowok umumnya gitu Oke jadi untuk ketahanan dia juga lumayan awet banget guys jadi dia itu ketahanannya bisa sampai 4 jam loh kalau misalnya di dalam ruangan ya di ruangan berasih itu kalian bisa pakai ini sekali misalnya kan semprot di badan dan body spray ini harusnya disemprot di kulit badan kulit badan ya kulit badan bukan di baju karena kalau misalnya kita semprot di kulit badan itu dia jatuhnya lebih awet guys daripada kita semprot di baju tapi itu terserah dari kalian kalau bina kalian sultan uang kalian banyak yaudah kalau semprot di baju tapi kalau untuk ketahanan dia lebih nggak tahan lama ya kalau misalnya semprot di baju itu itu kalau misalnya di dalam ruangan berasih 4 jam 6 jam awet banget untuk harga Rp25.000 aja Oke kita langsung ke produk yang selanjutnya jadi untuk produk yang kedua aku punya dari AX ini AX yang warna biru yang variannya AX Anarchy ya Anarchy pokoknya warnanya biru dan aku beli ini di Papua dengan harga Rp38.000 ini kemasannya juga kalian spray ya terus ini adalah 150 mili jadi ini langsung aja kita semprot untuk baunya itu seger benar-benar memanjakan di hidung banget jadi baunya itu ramah di hidung kayak langsung baunya itu kayak membuai gitu jadi bayangin aja deh kalau misalnya kalian para mas mas para cowok-cowok ya kalian pakai pakai body spray dari AX Anarchy yang biru ini kalian semprot di badan kalian maaf ya guys jadi kalian semprot di badan kalian terus jadinya kayak langsung cewek yang ngebau badan kalian misalnya kalian lewat nih jadi yang ngebau body spray dari kalian tuh kayak langsung terbuai ampun mas ini bener-bener baunya itu soft nggak tajem tapi itu maskulin bukan bau-bau cewek ya ini bau-bau maskulin yang bener-bener soft terus seger mewah elegan dan nggak pasaran gitu loh baunya bener-bener aduh membuai gitu loh jadi cewek yang bau ini itu bakalan langsung kayak bikin nyaman gitu kesannya kalau misalnya bau ini tuh ngeliat kalian tuh deh penuh kenyamanan kemapanan dan nggak yang menusuk di hidung baunya itu pasti auto pengen dipeluk gitu karena baunya ini juga nempel banget misalnya kalian nggak bersentuhan aja ya misalnya nggak bersentuhan dengan si cowok ini misalnya nggak bersentuhan dengan si cowok ini kayak baunya itu kayak terngiang-ngiang kalau misalnya diteriga kalau misalnya di hidung itu itu kayak bau-bauan gitu loh guys kayak ambu-ambun kalau pas cowoknya itu jadi untuk anarchy ini bener aku favorit banget cuman ini jarang banget ya ada kalau misalnya ada itu kayak dua bulan sekali itu baru masuk lagi dan ini juga cepet banget habis yang variannya anarchy ini kalau varian-varian yang lain tuh banyak banget di Papua ini tapi kalau untuk yang anarchy ini bener-bener kayak langsung habis gitu apalagi ini yang anarchy yang biru ini kalian harus coba dan ini tuh kayak melambangkan itu aku bisa ngebayangin ya kalau cowok yang pakai aks anarchy yang biru ini kayak cowok-cowok yang pakai kemeja warna hitam yang cool jas pakai jas gitu kan pakai jas kayak kayak pegang perusahaan yang pakai jas warna hitam yang bener-bener berkul rapi gitu kayak cocok berkelas cocok mapan ya kayak gitu lah bayangannya pokoknya ini aks anarchy ya kita langsung aja ke ketahanannya dan ketahanannya ini lumayan awet pakai banget bisa sampai 4 jam pokoknya sama ya dengan harga 38 ribu aks anarchy ini hmm pokoknya cucok meyong banget mas 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 guys 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 ini juga bisa dipakai untuk cewek juga ya karena baunya itu memang bener-bener mewah elegen bisa pakai cowok dan cewek gitu oke untuk ketahanan seperti itu tadi kalau misalnya di luar ruangan otomatis ketahanannya lebih rendah ya karena memang kita harus bercampur dengan banyak bau-bauan yang lain tapi kalau untuk di dalam ruangan untuk mas-masku yang pegawai itu cocok banget ini bener-bener mewah nggak pasalan dan bikin cewek itu bener-bener ternyanyi yang terbau-bauan gitu oke kita masuk ke produk selanjutnya aku punya dari Casa Blanca Home ini yang variannya Petunia dan ini Rp200.000 dan ini aku belinya juga yang paling mahal dan ini aku beli dengan harga Rp43.000 di supermarket di Papua dan langsung aja kita bau ya hmmm baunya itu memang bener-bener soft tidak tajam bau-bauan mewah gitu kan bau-bauan elegan hampir sama setipe dengan Postman ini cuman dia agak lebih strong sedikit maskulinnya tapi masih masuk ya masih masuk untuk yang memanjakan hidung ramah di hidung gak bikin pusing dan ini tuh kayak bener-bener bau-bauan mewah yang bener-bener cowok rapi cowok yang gak pasaran cowok-cowok yang bener-bener gak yang apa ya pokoknya rapi gitu kan ya dia tuh cowok-cowok yang berkemeja, cowok-cowok kemapanan, melambangkan kayak gitu bau-bauannya itu guys dan untuk ketahanannya dia juga sama kalau misal di dalam ruangan bisa 4-6 jam gitu kalau di luar ruangan dia otomatis lebih rendah dan ini, aduh bener-bener itu juga apa ya dia menang di ini sih daripada di dua produk yang sebelumnya aku review tadi dia lebih banyak kan dikit 200ml dan juga harganya lebih mahal dikit gitu kan ya jadi mungkin untuk pemakaian kalian bisa pake gitu kan sama-sama semuanya kalian bisa pake di kulit badan oke, jadi sekian dulu video review aku tentang ketiga produk tadi yang pertama ada Posmin yang kedua ada Axe Anarchy yang biru dan yang ketiga ada Casablanca Home yang Petunia ini tuh bener-bener tiga body spray yang aku rekomendasikan buat kalian para mas-mas, para cowok-cowok yang bener-bener pengen punya eee, eee, identitas wangi yang mewah, elgen dan gak pasaran, cowok-cowok rapi, cowok-cowok kemapanan gitu kan ya oke, dan ini kalian bisa coba harganya juga terjangkau banget di bawah 50 ribu rupiah dan aku bakalan ngurutin mana yang paling aku suka banget nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga yang paling aku suka adalah Posmin yang Brown Legacy dan juga eee, Axe Anarchy dan kemudian yang ketiga adalah Casablanca Home yang Petunia oke, sekian dulu video review video rekomendasi dari aku semoga membantu buat kalian yang lagi cari body spray yang di spray wanita yang bodinya kayak apa silahkan dicoba kalian bisa cek di toko online atau di Alfamart, di Indomart, di supermarket kalian bisa cek silahkan nanti aku bakalan tulis di disini per itemnya nama produknya ya oke, terima kasih sudah menonton aku akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati